Cuma disini nih, main game gak pake ribet Download Christian Play Susah juga ya, ngasih tau orang tambeng kayak Putra ini Udah jelas dia tau ya, Reva itu nolak sama dia Gak mau sama dia, tapi masih aja kekeh mau dapetin Reva But it's okay, as long as Putra bisa menguntungkan Mama Hilda No problem, Mama Hilda akan bantu Mau apa lagi sih mereka ngajar gue? Selalu ada nyari masalah baru Gue bener-bener lagi males ngadani mereka Ada yang lebih penting yang harus gue urus Jadi meninggu kabureri dari mereka Gue gak bakal biar dia lolos dengan mudah Nangkap bener sih mereka Pakai nendang motor segala Sekarang aku udah tenang, Tan Boleh gak aku ketemu sama Reva? Gini-gini Putra Bukannya gak boleh Tapi kayaknya lebih baik Kamu pulang aja deh sekarang Kok gitu sih? Loh? Kenapa? Gak kenapa-kenapa sih Cuman tadi Mama Hilda tuh sempet ngeliat ya Kayaknya moodnya Reva bad alias gak bagus Kalau kamu paksain, semuanya berantakan loh Tante, tapi kalau aku gak usaha juga Gimana caranya aku ngembalikin moodnya Reva? Iya, Mama Hilda paham banget Tapi caranya harus cantik Harus smooth Harus pelan-pelan Jangan bikin Reva ilfil dong Kalau Reva ilfil Wuh, on to the cure Alias ancur semuanya Trust me Oke Sekarang kasih tau aku Gimana caranya bikin Reva mood lagi Oh my god Makin Mama Hilda poo to the sink Kalau kayak gini caranya Masa sih Mama Hilda mesti ngajarin Ikan berenang dan monyet manjat di pohon Enggak dong I think you know the best Gimana caranya untuk bisa menaklukan hatinya Reva I trust you Kamu pikirin deh Caranya pasti bisa kok Oke Tapi jangan sekarang Deal? Ya udah Kalau gitu Aku akan ngikutin saran Tantang Pokoknya Tantang informasiin terus tentang Reva ke aku Oke Tantang? For sure yes Yaudah, pamit dulu Tantang Bye Bye Susah juga ya Ngasih tau orang tambeng kayak Putra ini Udah jelas dia tau ya Reva itu nolak sama dia Gak mau sama dia Tapi masih aja kekeh mau dapetin Reva But it's okay As long as Putra bisa menguntungkan Mama Hilda No problem Mama Hilda akan bantu Gue gak apa-apa gue Gue gak apa-apa kok Jadi tadi ceritanya gue pengen belitas Marvel Gak sengaja gue ketemu sama Robby di pinggir jalan Begitu gue liat Gue pepet Gue udah ngomong baik-baik padahal Gue minta Robby buat serain motornya Dia malah ngeyel Dia malah bilang gue pengen jual motor Marvel Lo ngajar mereka ya Motor Marvel masih disikat juga Lo kayak gak tau mereka aja sih Jual barang ilegal udah kegiatan mereka sehari-hari Sekarang gue tanya sama lo Mereka hidup dari mana coba Gak jual motor Ya paling nyari motor Iya sih Tadi kita juga habis dari Base Game Serigala Dan ketika kita nyampe Dia langsung nyerang kita Terus Tasnya dapet Tas? Tidak ada emang tasnya disana Iya gue sih yakin tasnya masih disana Emang kalian gak liat Boy Emang tas itu penting banget ya Sampai kita disuruh ke Base Game Serigala Untuk ngambil tas itu Tas itu tuh ada isi dokumen Soal Putra yang ternyata anak adopsi Ya logika aja mon Kalau Marvel minta tolong sama lo semua Sama gue Buat ambil tas itu Berarti kan itu tas berharga banget Itu tas penting Kalau emang itu tas berharga Ya kita harus ambillah Ayo Kasian Marvel kalau tas ini Acak-acak sama mereka Boi Sekarang kita harus gimana? Ya kita harus kesana Kita ambil tasnya Tapi motor Marvel gimana ya? Oh gini aja boy Lo minta tolong aja sama si Awan Awan kan ada di bengkel tuh Ya gue telepon aja bilang Suruh dia kesini Buat ngambil motornya Marvel Iya juga Tumpennya Gary pinter Hah gimana? Tumpen pinter Kan gue emang soal pinter Nggak kayak yang ini Manusia kayak gini Nggak bisa dipuji nih Sombong Kalau dipuji-puji mulu Bener Bentar lagi juga lo tulalit Misal sama kayak pacar lo Tata-tata-tata-tata-tata-tata Kamu man dijaga Dia nggak tulalit Dia ajaib Ben Haji Bin Bahan Halo Wan Iya Minta tolong ya Wan Bawain motornya Marvel Nanti gue share lo ke lo Makasih ya Bener Ger Awan stand by Dia bilang sih dia mau kesini Sebentar lagi Kita tungguin aja kali ya Kayaknya Olin masih belum bisa naik motor deh Ini kesempatan gue buat ngecoh mereka Kayaknya dia tau Kalau Sean belum biasa bawa motor Makanya dia manfaatin kelemahan kita Pokoknya kita pepet terus Amanda Jangan sampai dia lepas Selama Olin bawa motor masih kayak gitu Gue yakin kita bakal kehilang jejak Amanda Mending kita putus jalan aja Jangan sampai jumpa Boogie, layak! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax